Kembali di Sapa Indonesia Air Pekat, saudara jika Anda suka berfoto di kafe yang unik, maka Anda harus mengunjungi daerah Iksondong jika berkunjung ke Korea Selatan. Di daerah ini Anda bisa menemukan kafe dan restoran yang Instagramable. Daerah Iksondong mulai terkenal saat para artisan muda dan pengusaha mulai membuka bisnis seperti kafe, restoran dan toko keracinan tangan dengan konsep dan desain yang unik. Di sini Anda bisa berjalan-jalan dan juga menikmati berbagai menu di kafe dan restoran dengan suasana yang tidak biasa. Nah sekarang kita sudah sampai di Iksondong Street, kita bisa kelihatan kayak kafe-kafe yang unik. Di sini kan popnya, tapi popnya kan yang bentuk seperti yang zaman dulu punya. Coba dia kursinya sama red mejanya juga. Di tengahnya kan ada red kafe. Kalau mina masuk ke dalam sini bisa jadi drama Korea. Ya, drama Korea aja. Di daerah Iksondong juga terdapat desa bernama Desa Hanok. Kawasan ini menawarkan sensasi seperti kembali ke masa lalu. Desa Hanok pertama kali didirikan pada tahun 1920-an. Perpaduan unik antara elemen modern dan tradisional di kawasan ini membuatnya sangat populer di kadangan turis. Di sini Anda juga bisa menyewa pakaian tradisional Korea untuk berfoto. Nah sekarang kita di tempat pakai baju Korea tradisional. Tapi ini kan agak beda sama dengan baju tradisional Korea namanya Hambong. Hambong itu kan dari sekitar 300-400 yang lalu punya. Tapi baju yang ini dari sekitar tahun 1900-an sampai 1900-an sampai 1950-an punya. Jadi ini kan agak berbeda sama dengan baju tradisional Hambong. Sebelum pandemi COVID-19 melanda, tak kurang dari 10.000 wisatawan berkunjung ke desa ini setiap harinya. Iksendong juga termasuk salah satu destinasi ramah muslim di Korea. Jadi jangan ragu untuk memasukkan Iksendong ke dalam list liburan Anda. Tim Liputan, KompasTV